apa yang harus dibenahi nih bang kita kan tentunya masih berharap nih bang dengan KPK nih, minimal sampai tadi bang Saud bilang pergadian pemerintahan, nah apa yang kita harapkan nih di masa-masa peralihan sebelum pemerintahan baru nanti bang itu undang-undang yang ada sekarang pun, kalau digunakan walaupun jelek, kalau dia punya imajinasi pokoknya orang jahat lu penjarain jangan milih-milih merah, kuning, pito, biru putih, biru, atau lu cari-cari lu cari-cari kesalahan orang, gak nemu-nemu lu cari lain lagi gitu ya, yang penting kan saya bilang tadi, hukum itu adil, bermanfaat dan pasti, jadi undang-undang yang sekarang itu juga punya potensi itu undang-undang jelek pun kalau menjalankan yang baik, ya baik gitu kan, oke nanti kan sisi lain kalau itu harus diobat nah dalam jangka dekat ini ada gak teori perubahan agak sulit saya pikir, karena orang-orang di dalam itu sekarang sudah punya tantungan terhadap kekuatan-kekuatan di luar jadi saya bahasanya itu mereka sudah di remote di remote control gitu dalam bahasa saya, jadi agak sulit dia berubah dan remote control itu baterainya juga banyak tuh gak bisa habis-habis tuh baterai nge-remote terus gitu kan jadi saya, kalau kita memang mau menunggu dalam masa dekat ini ya sekarang bayangin aja KPK yang sebelumnya kayak gimana kalau dia mau, hanya ini imajinasi lagi kan KPK sebelumnya gimana? ya gak peduli, merah, kuning, pitui, biru, atau apa namanya, abu-abu dan seterusnya yang penting jangan memilih-milih menarget-narget sekarang kalau kita bicara Pak Manjir, Mas Iku aja itu kan sudah jelas semua orang juga tahu gak ketemu-ketemu jadi pertanyaan ini mas kalau memang di bangsa dekat ini waktu dekat ini sampai kita katakanlah Oktober tahun 2024 siapapun nanti menjadi presiden kalau gue, gue, gue manis ya kalau mau berantasan korupsi karena dia udah punya passion untuk itu menunggu itu sebenarnya kan ini nanti bulan April mulai lagi anggaran baru gede lagi uang lagi uang jadi jangan menunggu-nunggu ke depan kalau memberantas korupsi karena setiap musim itu berganti terus, berganti terus kalau ada nunggu-nunggu negara makin banyak ilangnya gitu kerugian negara itu makin banyak jadi kita berharap dengan undang-undang yang ada saja kalau mereka mau jalan itu bisa Mas sebenarnya gitu